Nah selamat siang Tribuners, selamat berjumpa kembali bersama saya Wartawan Tribun Batam, Brony Loda Lareng Nah tentunya saat ini saya akan mengabarkan secara langsung Situasi dan kondisi terkini di Jodoh, tepatnya di Ex Pasar Induk Jodoh, Batam Nah Tribuners pada kesempatan ini Tim gabungan, tim terpadu gabungan dari pemerintah kota Batam Sedang melakukan pembongkaran gedung Pasar Induk Yang dilakukan sejak beberapa jam yang lalu Nah Tribuners Saat ini tampak beberapa petugas keamanan gabungan Baik dari kepolisian Dari TNI Dari Ditbam, Otpol PP dan juga beberapa petugas keamanan lainnya Terima kasih Dari TNI Nah Tribuners, saat ini Atau sebentar lagi sudah akan dilakukan pembongkaran gedung Yang dilakukan oleh sebuah beko Tampak juga beberapa penghuni Pasar Induk Yang mana barang-barangnya sudah diselamatkan di sekitar lokasi Pasar Induk ini Tribuners perlu kami informasikan bahwa Pengusuran ini Tidak ada perlawanan dari penghuni Penghuni Pasar Induk ini Tidak ada perlawanan dari penghuni Tidak ada perlawanan dari penghuni Tidak ada perlawanan dari penghuni Tidak ada perlawanan dari penghuni